Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wabihina sta'in ala umurin duniauddin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa salli ajma'in amma ba'udu rabbi syurah li sodari wa yasirli amri wa hlul uhdata milisani yafkahu gawli amin ya rabbal alamin bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah semoga kalian selalu dalam keadaan sihat walafiat amin ya rabbal alamin Amin anak-anak disini kita akan belajar tentang Asma'ul Husna ya mengenal Allah melalui Asma'ul Husna yaitu Asma'ul Husna yang akan kita bahas Al-Malik, Al-Qudus, dan Al-Aziz di mata pelajaran akidah akidah ahlak nah sebelum kita belajar tentang itu semua mari kita awali dengan pembacaan suratul fatihah dan juga doa sebelum belajar agar selama proses belajar kita diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat dan kita selama belajar mengajar diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim ilah hadiratinnabiyyil Mustafa Muhammadin alihi wa aswajil wa duriyati walil nadi shay'un lillahi lahumul fatihah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iya ke na'budu wa iya ke nasta'in ihdina shirat al-mustaquim shirat al-ladhina an'an'ta alayhim gharil magdhubi alayhim wala al-dhamin amin allahumma salli salataan kamila wa sallim salamaan thamma ala seyidina muhammadin aladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tukdaw bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rhaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajihil kareem wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lemati wa nafasim bi'adad kulli ma'lum illaq bismillahirrahmanirrahim raditu billahi rabbah wa bil-islami dina wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizukni fahma amin ya rabbal alamin amin anak-anak langsung saja kita ke materi ya ini materi kita adalah mengenal Allah melalui asma'ul husna al-malik al-kudus dan al-aziz nah kita awali dengan yang al-malik asma'ul husna al-malik asma'ul husna al-malik artinya adalah yang maha merajai maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu berkuasa atas segala sesuatu baik dalam hal memerintah ataupun dalam hal melarang al-malik juga bermakna memiliki segala sesuatu dia tidak membutuhkan kepada sesuatu pun tetapi sebaliknya segala sesuatu itu membutuhkan al-malik ya membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kekuasaan dan kerajaan Allah itu sempurna dan pasti anak-anak tidak terbatas dan juga tidak ada lintas batas lintas waktu atau sepanjang masa lintas umat dan bangsa lintas agama dan budaya lintas dalam lintas alam semesta dan lintas segalanya kekuasaan Allah itu maha tinggi dan tidak dapat disentuh juga tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun oleh karena itu kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yaitu hamba al-malik harus bersikap rendah hati tidak sombong tidak semena-mena dan tidak arogan dengan kekuasaan yang sementara ini kita ini hendaknya meyakini segala sesuatu itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian kita lanjutkan ke al-kudus ya al-kudus artinya adalah maha suci al-kudus artinya maha maha suci yang dimaksud al-kudus adalah Allah subhanahu wa ta'ala bersih dari segala kekurangan dan juga bersih dari aib serta kesalahan artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh dari sifat-sifat jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat yang mulia jadi Allah itu jauh dari kesalahan anak-anak ya suci Allah itu kemudian Allah itu sifatnya mulia tidak ada sifat yang jelek di Allah subhanahu wa ta'ala seperti halnya dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hashr yang bunyinya huwa Allahul ladhi la ilaha illahu al-malikul kudusus salamul mu'minul muhayminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yushrikun dia Allah Allah tidak ada Tuhan selain dia maha raja yang maha suci yang maha sejahtera yang menjaga keamanan pemeliharaan keselamatan yang maha perkasa yang maha kuasa yang memiliki segala keagungan maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan Quran surat Al-Hashr ayat 23 nah kemudian anak-anak karena Al-Qudus ini berarti maha suci maka Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kebersihan dan kesucian oleh karena itu kita ini sebagai manusia hendaknya selalu dalam keadaan bersih kita ini hendaknya selalu bersih dari hadas dan juga dari najis dan kita ini hendaknya bersih dari sifat yang kotor juga dari pikiran yang kotor seperti niat buruk kemudian prasangka buruk dan juga nafsu yang kotor kita lanjutkan ke hikmah dari sifat Al-Qudus yang pertama adalah kita dapat menikmati apapun tanpa berperasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hikmah yang pertama kemudian hikmah dari sifat Al-Qudus yang kedua adalah siap dengan ketidaksempurnaan diri kemudian yang ketiga adalah siap dengan segala kekurangan orang lain jadi kita ini menerima ya menerima ketidaksempurnaan kita maupun ketidaksempurnaan orang lain kemudian kita lanjutkan ke asmahul usna yang berikutnya yaitu Al-Aziz Al-Aziz artinya adalah Allah Maha Perkasa Allah itu Maha Perkasa anak-anak dan Allah subhanahu wa ta'ala itu dapat berbuat sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dapat berbuat sesuai kehendaknya kemudian kekuatan dan keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta ini jadi Allah itu Maha Perkasa Maha Kuat tidak ada yang dapat menandingi keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan sumber dari segala kekuatan yang ada anak-anak oleh karena itu barang siapa yang mencari kekuatan di luar Allah subhanahu wa ta'ala maka akan binasa jadi semua makhluk yang mencari kekuasaan di luar Allah itu tidak akan bisa alias nanti akan bina binasa ya semua makhluk itu hidup ini membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berkaitan dengan asma'ul husna al-aziz yang harus kita lakukan adalah memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah ya tegar dalam menuntut ilmu kemudian tegar dalam menjalankan perintah Allah menjauhi segala larangan Allah ya dan tegar dalam menghadapi musibah yang datang serta selalu memiliki akhlak dan watak yang kuat yang kuat yang tangguh dalam menghadapi segala cita-cita ya segala sesuatu ya anak-anak materi kita sudah selesai semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua amin ya rabbal alamin sampai bertemu lagi di pelajaran yang berikutnya kurang lebihnya Pak Muklas mohon maaf wallahun wafiq ila kuwami tarik suma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati